Ya pemirsa saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengajaran terhadap pemilik dan pemodal tambang. Saat hendak melakukan penangkapan, pemilik dan pemodal tambang sudah kabur duluan. Dalam mengusut petaka yang diduga membuat tujuh pekerja tambang terjebak di dalam lubang sedalam 50 meter, pihak kepolisian mengejar pemilik tanah dan cukong atau pemodal tambang. Keduanya adalah Abdul Rahman, pemilik tanah dan M. Yazid sebagai cukong. Kaposek Sungai Manau Ibtu Nikson Pangihutan Bakara mengatakan, pihak kepolisian J telah melakukan pengeledahan di rumah kedua pelaku. Polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk mobil pemodal yang tertinggal di pelabuhan ketek desa Simpang Parit. Saat ini polisi telah memasukkan keduanya dalam daftar pencarian orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya juga akan dijadikan tersangka utama dalam kasus lobang peti maut tersebut. Selain itu pihak kepolisian juga sangat memerlukan data para pekerja yang terjebak. Pasalnya hingga saat ini jumlah korban masih simpang siur, sebab para pekerja sebagian bukan berasal dari Kabupaten Merangin. Riko Saputra, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!